Untuk wisatawan kita yang datang dari banyak negara mengalami kerusakan di bawah launnya Dikira pedagang turdi ternyata Hari ini kami dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Indonesia negara-negara bersama Kulunggu Sabi menggugikan bahwa perjuangan itu dari desa untuk memulai perjuangan haknya hak dasar masyarakat Beginilah suasana damai di pesisir Gilemeno Lombok Utara Sebuah pulau kecil yang menyimpan kekayaan panorama alam Salah satu magnet wisatawan mancanegara Menuju pulau sorga ini reporter NTB1 bersama sejumlah aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Barat menempuh waktu sekitar 15 menit sampai di dermaga permukaan laut tenang dan bening hingga terumbu karang di pesisir pantai tembus pandang Suasana di pantai tidak setenang warga Gilemeno Setidaknya tergambar di raut wajah mereka pada Kamis 10 Oktober 2024 Mereka gelisah sebab kebutuhan paling mendasar dalam hidup mereka yaitu air menjadi barang paling sulit Pada sisi lain proyek instalasi air bersih PT Tiara Cipta Nirwana jadi momok menakutkan karena ancaman kerusakan lingkungan Bersama walhi NTB warga kemudian melakukan aksi unjuk rasa menolak kehadiran PT TCN dan mendesak Pemda KLU segera merealisasikan air bersih tanpa merusak lingkungan Hari ini kami dari wahana lingkungan hidup Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pulungkusami membuktikan bahwa perjuangan itu dari desa untuk kemudian memperjuangkan haknya hak dasar masyarakat Hari ini kita menunjukkan bukti bahwa apa yang namanya hak dasar rakyat yaitu air bersih ternyata negara ini masih abai untuk memberikan kita air bersih kita diberikan air bersih tapi dengan cara merusak lingkungan jadi kita satu sisi dalam darurat air sudah berjalan masuk 6 bulan sekarang tapi sudah tidak tahan dengan kondisi jenis tapi kemarin-kemarin kita lihat bahwa izin juga sudah dicabut PT TCN ini di ruang lainnya begitu juga pembangunan di sini tetap berlanjut nah ini sebenarnya aksi kami dari sebelumnya dari 2022 di saat isu PT TCN memasuk kami sudah melakukan petisi penolakan dari 2022 dari situ makanya berlanjut terus kami tetap komitmen untuk menolak namun sampai saat ini sampai dicabutnya izin tersebut bahwa tetap mereka melakukan aktifitas pembangunan di Gimeno meski sudah bertahun-tahun menolak PT TCN bergeming tetap melakukan aktifitas pembangunan di atas lahan kosong tak jauh dari permukiman warga puluhan warga pun berbondong-bondong mendatangi lokasi proyek warga meminta pembangunan yang baru berwujud fondasi dan rangka baja itu segera dihentikan persis di depan proyek warga memasang sepanduk bertuliskan penolakan kehadiran PT TCN untuk itu sekali lagi pemasangan sepanduk hari ini yang berbunyi bahwa kami masyarakat Gimeno menolak keras PT TCN adalah bermaksud untuk menunjukkan bahwa pemenuhan hak dasar rakyat berupa air bersih tidak dengan merusak lingkungan Walhi punya rekam jejak rusakan lingkungan yang terjadi di Gili Trawangan lokasi proyek instalasi air PT TCN sebelumnya kerusakan Terumbu Karang telah mencapai panjang 1,6 km dan lebar 200 meter akibat limbah salinitas tinggi dari aktivitas penyulingan air laut oleh PT TCN diperkuat oleh investigasi yang dilakukan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional PKKPN Kupang mereka tidak ingin Gili Meno yang masih terjaga biota lautnya akan berdampak sama seperti Gili Trawangan kehidupan mereka bergantung pada kunjungan wisatawan mencanegara yang menyukai spot wisata air Gili Meno jauh dari tempat yang kemarin kena sendirian impor ya saya katakan gitu cuma dampak ternyata kan sudah mengalir jauh nah dari itulah kita sangat bercewa nah padahal ini dari Kormat akan ada kelanjutan untuk itu nah supaya di Gili Meno Tidak tersemari ya kita berupaya mendukung rakyat keinginan yang tidak mau itu kita tutup jadi jangan sabar perusahaan ini berencana untuk melakukan pengembangan usahanya dengan operasional yang sama di wilayah Gili Meno sehingga penting warga kemudian menyuarakan pusat bersama-sama untuk menekan kepada pemerintah dan memberikan uang untuk kemudian perusahaan beraktif karena pertama sudah pasti usahanya akan merusak yang kedua daya dunggung dan daya dunggung dengan hidup yang ada di Gili Meno akan terganggu nah itu yang mendasari dan selain itu hasil investigasi kita juga menemukan bahwa pertama dampak dari aktivitas BTVCN yang di Gili Meno itu menyebabkan perusahaan tumbuh karang yang kedua ada ancaman perusahaan juga di di Gili Meno kalau misalkan aktivitas perusahaan selain itu akses air bersih yang harapannya negara harus hadir dan tidak abai di Gili Meno itu juga harus menjadi tekan yang sangat menyesak kemudian aktivitas usaha sebagai sebuah destinasi pariwisata aktivitas warga bahkan kehidupan desain warga bisa terpenuhi di daerah bersih Walhi juga menyesalkan adanya intimidasi terhadap warga yang bersuara kritis terhadap BTVCN sebanyak 11 warga dipanggil polisi karena menolak keberadaan perusahaan tersebut dan menduduh mereka menyebarkan informasi palsu serta menghasut sementara di sisi lain undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air undang-undang SDA menyatakan bahwa air bersih adalah hak asasi yang harus dijamin oleh negara tapi pihak BTVCN memastikan belum ada instalasi air di kawasan pantai maupun dasar laut saat ini yang dibangun hanya penampungan sementara air bersih kami hanya di sisi pelaksana ya jadi melaksanakan apa yang menjadi instruksi dari perusahaan kami di Ketua 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 jadi terkait belum-belum instalasi belum baru pembangunan bidung sementara aja seperti itu ini temporary untuk pengolahan air bersih perencanaan itu belum masuk ya jadi kami masih fokus untuk membangun bangunan produksinya aja jadi belum ada mengarah ke instalasi atau apa ya belum, kami di lapangan hanya dapat instruksi fokus untuk pembangunan di plan ya kita ikuti seperti itu, kita jalani harapan kami, kami ini sudah darurat air kami butuh air bersih tapi yang tidak perusahaan lingkungan kenapa kami bisa berbahasa atau menginformasinya seperti itu karena apa yang kami lihat di gili terawangan dan saya sendiri pernah dua kali menyelam di sana memang Rumbu Karang sudah dicutupi oleh lumpur dari pengeboran yang dilakukan itu nah itu yang kami tidak mau lebih-lebih kawasan strategis kami untuk primadonanya kawasan kami dekat dengan lokasi pembangunan tersebut nah itu yang kami tidak mau di sana itu adalah Coral Garden atau Taman Rumbu Karang Parang birunya ada semua nah itu yang kami tidak mau akan terjadi lagi kembali di gili menu dari aksi dama ini warga dan walhi ingin menunjukkan bahwa gili sedang tidak baik-baik saja tapi mereka ingin memastikan kepada para wisatawan bahwa warga akan jadi garda terdepan untuk menjaga ekosistem laut terima kasih Terima kasih.